Biar saya kami ajak Anda beralih menuju ke Paslo nomor urut 3, Sudadarkan kami, Kurni Amal, yang saat ini berada di Patra Kuningan, Jakarta Selatan. Amal, agenda apa yang saat ini diikuti oleh Capres nomor urut 3? Baik, selamat siang Fena Kintan dan juga pemirsa TV One untuk Paslo nomor 3 Ganjar Pranowo dan juga Profesor Mahfud MD. Dua hari Pasca Pemilu 2024 dapat kami informasikan untuk agenda Capres dan juga Cawapres ini berdasarkan informasi yang kami himpun adalah agenda internal secara tertutup dan jika kita pantau di lokasi tempat atau kediaman dari Cawapres, maksud kami Capres Ganjar Pranowo di Bilangan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, sejak tadi pagi pada pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat, menurut pantauan kami tidak ada aktivitas yang cukup signifikan, cenderung sepi jika kita pantau di rumah atau kediaman dari Ganjar Pranowo di Bilangan Patra Kuningan, Jakarta Selatan. Ada pun juga untuk pengamanan sendiri juga tidak terpantau cukup ketat di lingkungan atau sekitar dari rumah Ganjar Pranowo. Dan untuk kemarin dapat kami informasikan Fena dan juga pemirsa, agenda dari Capres dan juga Cawapres nomor urut 3 Ganjar dan juga Mahfud kemarin menghadiri rapat evaluasi terkait aduan dugaan pelanggaran pemilu 2024 dan juga kecurangan yang dilakukan di gedung HIKEN, maksud kami di Bilangan Jakarta Pusat. Ada pun pertemuan kemarin ini membahas tentang bagaimana aduan-aduan dari daerah terkait indikasi atau dugaan kecurangan pada pemilu 2024 yang dihadiri pula oleh Ketua Umum PDI Perjuangan yakni Megawati Soekarno Putri dan juga dihadiri oleh para Ketua Umum Parpol Pengusung. Dan kemarin Ganjar Pranowo menegaskan bahwasannya pada rapat tersebut tim dari tim pemenangan Ganjar Mahfud nantinya akan membentuk sebuah grup atau tim yang akan melakukan investigasi terhadap kecurangan, dugaan kecurangan-kecurangan yang pada Pilpres 2024 beberapa hari yang lalu. Nah untuk sebetulnya bentuk apa kecurangan tersebut ini masih belum dijelaskan secara detail oleh Capres Ganjar Pranowo kemarin dan juga ia menegaskan hingga saat ini pengumuman resmi dari KPU juga belum keluar namun ia juga menegaskan kepada wartawan bahwasannya ia menunggu hasil real count yang akan dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum dan seperti yang kita ketahui bahwasannya untuk paslo nomor 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ini berada di urutan ketiga menurut hasil quick count atau hitung cepat yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei sementara itu untuk real countnya sendiri saat ini memang seperti yang kita ketahui sedang berjalan. Ya Fena Kintan dan juga Pemirsa demikian laporan saya langsung dari Patra Kuningan kembali ke Anda di studio. Baik terima kasih Kurnia Amal atas laporan Anda mengenai agenda dari paslo nomor 3 sebelumnya juga Dalyo Chandra dan juga Prita Zega. Terima kasih rekan-rekan atas laporan Anda. Dan Pemirsa Breaking News Presiden Pilihan Rakyat harus juga terlebih dahulu kami kembali sesat lagi untuk Anda. Terima kasih telah menonton!